Kericuhan mewarnai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di kawasan res area Cisarua Bogor, Rabu Siang. Pemilik bangunan nampak histeris dan mengamuk bahkan sempat menghalangi para petugas. Namun karena jumlahnya tak sebanding, petugas tetap melanjutkan pembongkaran lapak tersebut. Sebanyak 11 lapak PKL satu persatu dibongkar paksa tim gugus tugas COVID-19 dan aparat pemerintah melalui TNI PORI dan Polisi Pramung Keraja Kabupaten Bogor. Hal itu lontaran para PKL sudah menyalahi protokol kesehatan dengan mengundang kerumunan masa. Mengantisipasi penibaran virus corona, tim gugus tugas akan menertibkan kegiatan ini hingga masa pandemi berakhir. Di depan, res area ini pun akan digunakan kembali sebagai pusat perdagangan. Skadli Akbar, Metapolitan TV, mengaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!